Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di channel saya Ashita Hijra semangat ya buat teman-teman pejuang pekerja semuanya jadi disini saya akan mengikuti survei evaluasi yang kedua yang kemarin kan udah cair makanya buat teman-teman yang udah ngisi survei evaluasinya untuk memberi pertanyaan yang benar dan jujur jadi kalian harus baca lembar persetujuan saya telah membaca lembar persetujuan ini persetujuan ini secara lengkap dan memberi persetujuan kepada manajemen pelaksana untuk menggunakan informasi yang saya sampaikan dalam survei ini sesuai tujuan yang telah ditetapkan pada syarat dan ketuan sebagai penerima kartu prakerja yang dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia jadi kalau misalkan kalian ngasih Oh jawaban yang salah nanti kalian sendiri yang kena akibatnya Oke jadi kita lanjut untuk mengisi survei Oh apakah anda bekerja menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan saat ini ya misalkan kalian jawabannya tidak ya udah kalian tidak apakah anda mempunyai pekerjaan sampingan saat ini apa status anda pada prakerja utama anda pekerjaan utama saat ini wira usaha sendiri atau berjualan nasi udu di rumah ojek pengkalan ojek online dua wira usaha dibantu oleh anggota keluarga wira usaha dibantu orang lain buruh karyawan pegawai pekerjaan bebas saya bebas kalian kalau misalkan yang ini itu tergantung pekerjaan kalian oke next sudah berapa lama anda bekerja pada pekerjaan utama ya mulai dari nol apa sektor pekerjaan utama anda pertandingan dan blablabla pokoknya kalian baca ada harus teliti kalau misalkan nggak ada nggak cocok yang ada di sini langsung kalian klik lainnya oke next apakah anda memiliki kontrak kerja pada pekerjaan utama saat ini misalkan tidak tidak ada perjanjian atau kontrak kerja bagaimana sistem pada bagaimana sistem anda memperoleh penempatan dari bekerja dan berusaha pada saat ini misalkan bulanan misalkan mingguan mingguan jadi saya sih bulanan berapa pendapatan penghasilannya menjadi di bawah 2 juta berapa total pendapatan penghasilan yang diterima saat bulan terakhir ini agak berat ini kalau lupa sepuluh juta 200 oke next dalam seminggu terakhir berapa jumlah jam kerja anda dikurangi oleh is waktu serahan 2 jam 2 jam seberapa puas anda dengan pekerjaan sangat puas eh salah pula sangat puas seberapa yakin di masa pademi COVID-19 anda akan tetap bekerja atau berusaha pada tiga bulan mendatang gimana ini sangat yakin ya yakin ajalah nggak usah yakin salah satu juta dua ratus lima ribu kayak gitu ini lah harus sama dengan atau lebih dari seribu kayaknya kan saya udah lebih satu juta dua ratus lima jadi nganggur kemarin domina nggak bisa nulis lagi Masya Allah oke next seberapa setujukah anda bahwa pelatihan kartu prakerja membantu meningkatkan pengetahuan dan ketampilan dan soft steel sangat setuju memang materi yang disampaikan di kelas pelatihan prakerja itu luar biasa membantu meningkatkan daya saing kerja tidak setuju 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 aja lah mendorong kewirausahaan oke next dari berapa aspek berikut mana yang anda rasakan setelah menyelesaikan pelatihan kartu prakerja pelatihan mengajarkan skill baru yang tidak saya miliki sebelumnya oke sangat setuju pelatihan memberikan sertifikat atas keahlian atau skill yang sudah saya peroleh sebelumnya pelatihan mengajarkan saya untuk mempunyai cara strategi baru untuk bekerja usaha atau berwirausaha sangat setuju memang bener saya semenjak ngikutin pelatihan di prakerja ini lumayan loh kan saya kalau misalkan lebih uang saldo saya beli pelatihan lain untuk mempelajari kelas lainnya terus saya tuh paling bangga tuh dapat sertifikat like double 123 wih keren banget oke lanjut pelatihan meningkatkan efesensi dalam menyelesaikan pekerjaan sangat setuju next pelatihan melatih keterampilan terkini atau ter up to date dalam melakukan pekerjaan sangat setuju next setelah mengikuti pelatihan kartu prakerja kompetensi apa eh salah kompetensi atau keterampilan saya semakin lengkap atau sesuai dengan tuntutan pekerjaan saya sekarang setuju aja lah apakah pelatihan kartu pekerja yang anda ambil adalah pelatihannya sesuai dengan minat yes lah kalau misalkan nggak sesuai kita kan nggak nggak bisa pelatihan yang berkaitan dengan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan yes pelatihan yang dapat menjadikan pendukung bagi pekerjaan oke pelatihan yang membantu untuk mencari kerja oke next saya menerapkan ilmu atau keterampilan dari pelatihan kartu prakerja untuk mencari kerja oke next 18 bagaimana pendapat anda terkait pernyataan di bawah ini setelah mengikuti pelatihan kartu prakerja saya mampu mengerjakan pekerjaan dengan lebih efektif dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan kartu prakerja sangat setuju everybody oke next setelah mengikuti pelatihan kartu prakerja saya mampu mengerjakan pekerjaan lebih banyak dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan oke sangat setuju memang iya luar biasa tuh ilmu yang kita dapat di prakerja ini Saya bangga kali kalau misalkan dapat Sekali lagi daftar pekerja yang gak dikasih Insentif pun gak apa-apa yang penting Dapat ilmu, dapat sertifikat Wih, keren Oke, setelah mengikuti pelatihan kartu pekerja Saya mampu mengerjakan pekerjaan dengan lebih efesien Dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan kartu pekerja Sangat setuju Apakah Anda tahu fitur rekomendasi pelatihan di dashboard kartu pekerja Anda? Fitur rekomendasi adalah bagian dari halaman home dashboard pekerja Yang memunculkan beberapa pelatihan sesuai dengan karakteritis Anda Oke Next, apakah Anda menggunakan fitur rekomendasi untuk mencari atau memilih dan Atau memilih pelatihan kartu pekerja? Apakah Anda telah membeli pelatihan kedua? Saya belum Karena kan kemarin beli pelatihan seharga 700 Mau beli di Getty gak dapat lagi Karena di Getty itu 330 Oke lanjut Apakah Anda berencana membeli pelatihan kedua? Ya, rencana Ini kalau misalkan kita udah jawab berencana Terus kita gak ngisi itu Nanti yang ketiga itu ya lah yang membuat survei evaluasi ketiga itu gak muncul Ini jawabannya gimana? Saya gak cukup jadi gak usah ikut lagi lah Oke next Mengapa Anda tidak berencana untuk membeli pelatihan kedua? Ya Selalu pelatihan tidak mencukupi Oke next Setuju atau tidak dengan penyataan terkait video induksi di bawah ini Video induksi adalah video pengenalan program yang wajib ditonton di dashboard kartu pekerja Anda sebelum mengambil pelatihan pertama Video induksi membantu saya memahami cara memanfaatkan program pekerja Oke saya gak setuju Kalian kalau misalkan pas lolos kemarin kan ada video induksinya itu jangan kalian skip Harus kalian tonton sampai habis Karena apa? Karena disitu kita akan diajarkan cara atau pemanfaat program kartu pekerja Oke next Video induksi meningkatkan motivasi saya dalam menyelesaikan pelatihan kartu pekerja Saya gak setuju Video induksi meningkatkan motivasi saya untuk mengambil lebih dari satu pelatihan Sangat setuju Oke Dari sekolah Dari sekolah Masya Allah Dari skala 0 sampai 10 Seberapa ingin Anda merekomunikasikan lembaga pelatihan yang ada dalam program kartu pekerja? 10 Saya itu sangat setuju Itu saya kasih 10 terus Dari skala 0 Seberapa ingin Anda merekomunikasi platform digital yang ada dalam kartu pekerja? Tetap kita kasih nilai 10 Karena memang kalau menurut saya itu pelatihan ataupun kelas di kartu pekerja itu memiliki keunikan masing-masing Oke next Apakah Anda bercanda melampirkan sertifikat pelatihan kartu pekerja ketika Anda menjadi pekerjaan? Insya Allah Kalau misalkan ada yang Kalau misalkan diminta saya akan melampirkan Karena sertifikat di pekerja ini itu bagi saya itu sangat berharga Oke next Seberapa yakin sertifikat yang Anda peroleh bermanfaat untuk mendapatkan pekerjaan? Sangat yakin Karena dengan adanya sertifikat kartu pekerja skill kita ataupun ini kita akan lebih keren gitu Seberapa yakin sertifikat yang Anda peroleh dapat meningkatkan daya saing Anda untuk mendapatkan kerja? Sangat yakin Oke next 30 Apakah Anda pernah mengikuti tes minat dan bakat sebelumnya? Kalau saya sebelum Bagaimana pendapat Anda terkait pernyataan di bawah ini? Untuk belajar lebih baik saya perlu berkomunikasi dengan pelatihan trainer Ataupun melalui berbagai media contoh aplikasi chat, forum belajar online, media sosial Saya sangat setuju Karena berkat media sosial itu akan membantu kita untuk belajar lebih baik lagi Oke next Jika program kartu pekerja menyediakan pelatihan tatap muka ataupun offline Saya terpaik dengan mengikuti Sangat setuju Oke next Menurut saya bantuan pelatihan kartu pekerja seharusnya lebih tinggi daripada insentif pas kepelatihan Wih ini baru keren Memang ini itu seharusnya ya kan Tapi ini tidak Lama pelatihan online atau LMS maupun webinar sebaiknya lebih dari 3 jam Oke setuju Memang webinar itu perlu Kenapa? Karena di materi webinar yang disampaikan oleh konektor itu lebih fokus ke pekerjaan yang kita ambil Kayak gitu Oke Kuata kelas untuk pelatihan jenis webinar harus dibatasi maksimal 50 orang per pertemuan webinar Agar pelajaran lebih efektif Ini saya kurang setuju Karena kan Tidak ngaruh Kalau bagi saya Oke Kuata kelas untuk pelatihan tatap muka offline harus dibatasi maksimal 25 orang pertemuan agar pelajar lebih efektif Kurang setuju juga Tidak ngaruh Karena kan kuata berorang itu kan tidak ngaruh gitu Oke next Untuk mengikuti pelatihan tatap muka Apakah Anda bersedia untuk mengeluarkan uang sendiri untuk biaya di bawah ini? Anda menjawab sangat setuju atau setuju pada perlatihan tatap muka Biaya transportasi Oke ini sih kurang setuju Setuju aja lah Biaya akomodasi Oke Biaya tes covid Oke Menurut Anda apakah orang-orang di sekitar Anda memerlukan program kartu pekerja untuk meningkatkan kompetensi? Perlu banget Menurut Anda apakah program kartu pekerja perlu dilanjutkan? Kalau misalkan dilanjutkan Kalau saya sih berharap untuk dilanjutkan Oke next Jawaban jujur Anda Ini makan yang akan disini kan selalu dikasih Kayak gini Jawaban jujur Anda akan bermanfaat bagi perbaikan program ke depannya Oke Next Pada Januari 2021 Apakah Anda mengkhawatir dia akan memiliki cukup makanan? Kalau saya sih Tidak Jarang ya Seberapa sering Anda atau keluarga Anda makan lebih sedikit dari biasanya karena kekurangan uang? Ya terkadang Bukan karena Apa ya Ya terkadang bukan karena Nggak Nggak sanggup beli Tapi emang nggak ada mood untuk makan gitu Oke next Apakah Anda atau keluarga Anda mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan non-makanan? Jarang Pada saat ini apakah Anda khawatir tidak akan memiliki cukup makanan karena kekurangan uang? Ah jarang sih Seberapa sering Anda atau keluarga Anda makan lebih sedikit dari biasanya karena kekurangan uang? Ya terkadang Apakah Anda atau keluarga Anda mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan non-makanan? Ya terkadang juga Insentif tunai program kerupakan yang dimanfaatkan untuk apa saja? Membeli bahan pangan? Kalau saya sih tidak Membeli pakaian? Tidak Membayar sewa? Tidak Membayar tagihan listrik? Tidak Memberi pensin? Enggak juga Membayar transportasi? Oke Membayar asuransi motor? Membeli sumbangan? Memberi sumbangan? Tidak Tapi bukan uang pekerja sih Membeli pulsa? Tidak Membeli rokok? Tidak Menambung? Tidak Model usaha? Saya menambahin model usaha saya Membayar biaya kesehatan? Tidak juga Oke next Jika insentif digunakan untuk model usaha Apakah Anda menggunakan insentif kartu pekerja untuk? Iya Membeli alat untuk diproduksi Membayar sewa Karena kan punya sendiri Jadi saya tidak bayar sewa Beralah di menjual produk atau jasa lainnya? Tidak Menambah jenis produk jasa Membayar biaya operasi usaha Contoh Membeli tagihan listrik Membeli bahan untuk produk Contoh Membeli tepung Berapakah Besaran pengeluaran rumah tangga Anda Untuk membeli bahan pangan Pada sebulan yang lalu? Oke Oke next Berapakah Besaran pengeluaran rumah tangga? Ini sebulan kemarin berapa ya? 900 ribu ej Kalau besar-besar kali Memang Pengeluarannya Tidak terlalu banyak Berapakah Besaran pengeluaran rumah tangga Anda Untuk membeli barang-barang bukan makanan? Dan pada sebulan yang lalu Mana ini 300 ribu ejalah Oke next Jawaban jujur Anda Apakah Anda memiliki usaha saat ini? Apa jenis usaha utama Anda? Kegiatan menghasilkan proksima kartu barang Biar menjualnya dalam jumlah besar dan menjual kembali makanan atau barang yang beli? Apa jenis usaha Anda untuk melakukan kegiatan jual-beli berdagang online? Dua keduanya set Online pun ada Offline pun ada Apakah Anda berjualan melalui platform? Tidak Toko online website sendiri? Tidak Layanan pesan tanam makanan? Tidak Aplikasi chat Instagram Facebook Apa jenis penjualan yang menjadi sumber penghasil utama Anda? Online Offline Sebenarnya ini dua-duanya Gimana ini? Apa pilihan Anda jika memperoleh terawan pekerja sebagai pegawai atau buruh terawan bersedia untuk mengambil calonan pekerjaan? Namun untuk tetap membuka usaha bersedia untuk mengambil tawaran pekerjaan dan berhenti bersedia? Nah tidak Tidak bersedia untuk mengambil tawaran pekerjaan dan berhenti bersedia Bersedia untuk mengambil tawaran Oke next Mengapa Anda memiliki usaha? Tidak Pak COVID Sesuatu yang lebih ingin dilakukan Tidak ada pilihan lain Mengikuti orang terdekat Mencoba memiliki penghasilan tambahan Melanjutkan usaha keluarga Saya disini mencoba memiliki penghasilan tambahan Berapa lama usaha Anda telah berdiri? Pernah berdiri? Dari Berapa kemudian ya? Apa kendala atau keseluruhan utama Anda dalam kendala usaha? Modal Modal Semoga dikasih modal lebih banyak lah dari pelatihan pekerjaan ini Apakah pelatihan yang Anda ambil di program kartu pekerja menjadi Apakah pelatihan yang Anda ambil di program kartu pekerja memberikan pengetahuan atau terampilan untuk menjalankan bisnis yang lebih baik? Sangat setuju Memperluas atau memperluas atau memperbesar bisnis Apakah pelatihan kartu pekerja membantu Anda untuk menjalankan usaha? Oke, next Memasarkan produk online atau marketing logo? Tidak Cara memproduksi atau membuat produk? Tidak Membeli-membeli bahan baku? Oke Memahami membeli mesin dan peralatan yang diperlukan Oke Melalui karyawan? Tidak Saya tidak punya karyawan Setelah mengikuti program kartu pekerja Apakah usaha Anda mengalami penaikan? Oke Meningkat omset Iya Apa alasan utama dari meningkatkan penjualan omset Anda? Meningkatkan permintaan Meningkat kemampuan melalui rantai pasokan Kemampuan mengelola SDM sehingga lebih produktif Adaptasi Oke Kita lanjut Kemampuan pemasangan memilih Dan mendapatkan bahan baku yang berkualitas Oke Menurut Anda Apakah jawaban di atas berkaitan dengan pelatihan kartu pekerja? Sebagian sih Setuju Apakah Anda melakukan perubahan mod Del Usaha di bawah ini Mulai memanfaatkan telepon Oke Mulai menggunakan internet Ya Menggantikan produk atau jasa Tidak Mengurangi jam operasional Tidak Memindahkan lokasi usaha ke tempat yang biasa disewakan Tidak juga Oke Banyak banget ya kan Udah 57 perayaan ini woy Oke Untuk program kartu pekerja Apa yang Anda lakukan dengan menerima isentif? Saya lakukan nomor Kening Eh salah Link aja Apakah Anda puas dengan cara menerima isentif? Sangat puas Menurut Anda cara yang lebih tepat untuk menyeluruhkan isentif kartu pekerja? Diseluruhkan melalui Diseluruhkan Ya Apakah Anda melakukan aktivitas berikut setelah menerima isentif? Ya Melakukan pembayaran Melakukan Transfer Tidak Karena tarik itu termasuk transfer ya? Oh iya Oke next Seberapa cepat Anda menarik tunai seluruh insentif pasca pelatihan kartu pekerja? Hari yang sama kadang lebih Dua hari lah Bagaimana Anda menarik tunai pada e-wallet? Melakukan penarikan langsung melalui situr? Melakukan penarikan langsung pada misi seperti Indomaret? Dari transfer rekening bank dan ditarik tunai Seberapa mudah Anda dapat mengubah saldo insentif pada e-wallet? Sangat mudah Apakah Anda memiliki akun rekening bank? Tidak Saya sudah memiliki akun sebelumnya Karena saya sudah memiliki akun sebelumnya Oke selain menerima insentif Apakah Anda bermanfaat Ada pemanfaatan lanjutan dari kepemilikan rekening e-wallet Anda? Lakukan top up e-wallet Oke Menerima tanpa pemain dari orang lain Ya Layanan atau fitur e-wallet Apa yang pernah Anda gunakan setelah mengikuti program kartu pekerja? Tagihan listrik Gak ada tarik tunai Transfer Paket Tidak Pembeli makanan Tidak, jarang emang saya gak pernah Pembayaran Pembayaran online yang ditabuk ke e-wallet Tidak Kredit Gak juga Dari skala 0-10 Seberapa ingin Anda merekomunikasi minta pembayaran dari akun yang Anda tautkan untuk menerima insentif untuk bekerja? Tidak Ini kita kasih sepul Wih Perayaan Oke Oke Masih ya kan Wih keren Apakah Anda pernah bekerja di luar nerginya di TKI? Enggak pernah Apa Anda bekerja di luar? Tidak Apa yang kerja di luar disini aja udah banyak kali? Terima kasih Ini Oke Untuk selanjutnya akan muncul evaluasi 16 hari lagi Alhamdulillah Jadi Finish Untuk ketiga evaluasi muncul ya kan Jadi kita cek insentifnya Saya udah menerima insentif Isentif pertama saya udah terima Isentif kedua udah Alhamdulillah banget ya kan Ini insentif Survei evaluasi 1 Udah saya terima juga Berarti 30 Otober nanti saya akan menerima Inisiatif survey evaluasi kedua Alhamdulillah Terima kasih banyak untuk Prakerja Semoga Kedepannya lebih keren lagi Dan buat teman-teman Semangat ya Semoga Pelatihan ataupun kelas yang kalian pilih Bisa membuat Ataupun menambah ilmu Oke Terima kasih Buat teman-teman semuanya